Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut nama Ridwan Kamil dalam sebuah pantun sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Kamil memang kaya prestasi. Majukan jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Baca wapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Terima kasih. Itu dia, pantun yang disampaikan Hasto Kristianto menyebut bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo hadir di acara groundbreaking Monumen Plaza Bungkarno di Bandung, Jawa Barat. Pantun sepertinya diarahkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir dalam acara itu. Hasto menyampaikan sebagai Gubernur, Emil Kaya akan prestasi. Dari Bandung ini yang kita harapkan, karena hari ini bergelora ide pemikiran dan semangat dari Bungkarno untuk kita gali kembali, maka yang saya sampaikan adalah cermin dari hal tersebut. Ibu Megha sendiri kan menyebut saat ini dalam kajian yang sangat dinamis ada 10 bakal calon wakil presiden. Kalau lihat apa yang disampaikan oleh Bung Ritwan Kamil tadi kan luar biasa ini ada 11 monumen Bungkarno yang telah beliau gagas dan kemudian dibangun dengan sangat baik, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Al-Jasair. Tentu kami memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Meskipun berkaitan dengan siapa yang nanti akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden menampingi Pak Ganjar Pranowo, Ibu Megha bersama dengan para ketua umum, pada momentum yang tepat tentu saja juga berkonsultasi dengan presiden Jokowi akan diumumkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menganggap pantun yang disampaikan Hasto Kristianto sebagai doa sehingga perlu diamini. Namun Emil menegaskan dirinya akan taat pada apa yang telah digariskan partainya, Partai Golkar. Dalam pidatonya, RK pun membalas pantun Hasto. Yang dengan pantun-pantun kreatifnya sangat menyenangkan dan mengagetkan. Burung cendrawasi, burung bango indah warnanya. Terima kasih Mas Hasto atas pantun-pantunnya. Pantunnya Pak Hasto tentu saya balas dengan sebaik-baiknya. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya, mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Sebelumnya, PDI Perjuangan sempat menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam radar bakal Cawapres untuk Ganjar. Diawali dari pernyataan soal AHY oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada rakernas ketiga PDIP beberapa waktu lalu. Dan dilanjutkan dengan yang Anda lihat ini, pertemuan Puan dan AHY di kawasan Gelora Bungkarno, Sunay, Jakarta. Selain soal peluang AHY mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, pertemuan Puan AHY saat itu pun jadi upaya rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Setelah menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, terakhir PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto menggoda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal Cawapres untuk Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, sinyal apakah ini? Kami diskusikan hal ini dan sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional Lely Aryani. Bu Lely, selamat sore. Apa kabar, Bu? Selamat sore, Tipal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ini tebar-tebar goda memberikan, apa istilahnya itu godaan dalam tanda kutip begitu ya sebelumnya ke AHY, sekarang atau yang terakhir kali ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda, Bu? Ya, sebelum saya ulas, kemarin saya nerima pantun juga nih dari teman-teman yang lagi berjuang itu. Katanya gini, Jawa Tengah dan Jawa Barat, jumlah penduduknya banyak dan padat. Ganjar dan Emil, pasangan calon yang hebat, lawan taning pasti mikir wah berat nih. Tapi intinya, siapapun memang yang dalam perbincangan partai politik itu kan demikian digodok sedemikian rupa. Karena apa? Mereka yang akan disandingkan itu, paling tidak satu kata yang paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Sebab di antara ketiga calon itu kan tidak ada yang bisa mencapai 50% atau mendekat 50%. Artinya, pertimbangan tentang elektabilitas calon itu perlu diperbincangkan. Yang kedua, kenapa nama Emil disebut? Apakah itu sekedar godaan? Atau mungkin peluangnya ada? Saya kira peluangnya ada loh. Karena beberapa pimpinan di PDIP terutama pernah menyebut nama Emil di luar layar televisi juga kepada kita untuk bercerita misalnya. Sebab apa? Penduduk Jawa Barat itu kan 50 juta. Penduduk Jawa Tengah 40 juta. Jawa Timur 30 juta. DKI Jakarta 10 juta. Artinya, kalau misalnya dua orang muda ini disandingkan, orang kan bertanya nih, wah Jawa Barat itu kan wilayah kekuasaannya Anis atau Prabowo gitu kan. Tapi, bukankah Surupay sudah membuktikan, pemilu sudah membuktikan bahwa kecintaan masyarakat terhadap Emil itu jauh melebihi kecintaan terhadap Anis dan Prabowo. Sebab ketika pemilu kada di daerah itu Emil menjapatkan suara yang cukup besar. Artinya, kalau sudah bicara soal Emil, Jawa Barat itu dan dia adalah putra daerah Jawa Barat, rasa-rasanya masyarakat Jawa Barat pasti akan mendukung dia. Jadi mungkin dengan pertimbangan itulah, nama Emil juga lebih didengungkan ketimbang nama-nama lain yang 10 yang belum disebut. Jadi, godaannya yang lebih serius PDI Perjuangan lontarkan ke RK daripada AHY begitu? Itu nampaknya lebih serius. Makin pun orang juga akan berkaca ya, jangan-jangan ini juga godaan seperti yang Tipal bilang tadi. Karena sejarahnya PDIP itu mendudukan wakil presiden itu adalah orang yang jauh lebih tua daripada salon presidennya. Dengan posisioning yang lebih aman, tidak menjadi potensial untuk menjadi kompetitor dan sebagainya. Oke, penegasan lagi berarti Anda melihat PDIP ini sedang memantik daya tawar bergabung koalisi waktu AHY ke Demokrat, sekarang RK ke Golkar? Iya, ini terlihat jauh lebih serius dengan ungkapan dari ASTO ya, dari pantunnya. Ternyata bakal calon wakil presiden ada di sini gitu loh. Jadi, itu kan bisa kalau secara semiotik itu bisa ditapsirkan keseriusan dibandingkan dengan narasi yang bertemunya Mbak Puan sama AHY. Yang jauh sifatnya lebih membicarakan tentang masa lalu, nostalgia misalnya. Saya kira perni-perni tentang ke depan yang hanya dibicarakan bahwa pemilu harus damai. Tapi tidak ada yang menyinggung soal apakah AHY akan menjadi calon wakil presiden dan seterusnya. Termasuk misalnya Mas ASTO juga ketika mendamping Mbak Puan juga tidak bicara apa-apa gitu. Oke, tapi kita coba telusur lagi di sisi lainnya nih Bu. Dengan komunikasi politik yang terus dijalin selama ini, sejauh ini PDIP kan baru berkoalisi dengan Partai Parlemen dengan P3 begitu kan ya. Apakah bisa dibilang bahwa koalisi Ganjar ini lagi macet makanya kemudian ditebar lah godaan-godaan itu? Kalau dikata macet kan mereka sudah punya tiket ya, sudah cuma bisa yang menjamin bahwa mereka bisa maju. Tapi tadi konsepsi mereka itu adalah bahwa politik ini tidak bisa dibangun sendirian. Jadi mereka tidak ingin dinyatakan sebagai orang yang rakus terhadap politik. Sehingga mereka bergeming untuk membangun salah satu idenya adalah mungkin ya, apa, koalisi besar itu adalah bagian dari skenario yang bisa dibangun. Pada akhirnya nanti ketika Erlangga misalnya kesulitan dalam hal elektabilitas, misalnya kemungkinan menangnya juga lebih kecil daripada mengambur-amburkan uang lebih bergabung misalnya. Maka pilihan tidak pada Erlangga tapi mungkin pada kader Golkar yang lainnya. Nah kemungkinan ini bisa dibicarakan di belakang panggung. Jangan lupa loh, meskipun secara teoritis Erving Gohman itu hanya menyediakan dua wilayah panggung politik yaitu Prone State sama Back State. Tapi saya menemukan sepanjang penelitian saya ada sebuah panggung lain yang bernama Middle State. Apa itu? Panggung tengah atau panggung ini adalah wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Nah di wilayah panggung tengah inilah kemarin ketika terjadi pertemuan dengan Emil, ada pantun politik yang saya nyatakan sebagai pertemuan di panggung tengah. Jadi di acara peristiwa yang resmi mereka membandingkan, melakukan suatu tindakan komunikasi politik yang bernama pertemuan antara panggung depan dan panggung belakang. Boleh jadikan Ridwan Kamil belum pernah dipanggil ke PDIP kan? Artinya di panggung belakang tidak ada pembicaraan itu tentang Ridwan Kamil. Nah di panggung depan pun selama ini juga tidak dibicarakan misalnya kecuali disebutkan namanya saja. Jadi tidak ada pertemuan khusus antara PDIP dan Ridwan Kamil. Tapi di panggung tengah, usai acara seremonial disebutlah nama Ridwan Kamil, bahkan dibungkus dalam sebuah pantun. Nah pantun itu mempersepsikan banyak soal dan itu publik bisa mempersepsinya beragam juga. Dan penegasan lagi bahwa ruang untuk AHY sekalipun pertemuan lebih dulu dilakukan antara PDIP dengan Demokrat, terbilang cukup kecil bahkan mustahil menurut Anda begitu? Iya, jadi ada jarak komunikasi yang memang sudah terjadi ya. Sekalipun semangatnya rekonsiliasi Bu? Semangatnya rekonsiliasi, jarak komunikasi itu tidak setemerta cair oleh penentuan AHY menjadi calon wakil presiden loh. Tidak semudah itu gitu kan. Jadi mungkin rekonsiliasi itu bisa dibicarakan di depan entah itu entah koalisi setelah putaran kedua, kalau memang pemilihan presiden berlangsung dua putaran, atau untuk konstelasi politik ke depan entah itu pada tahap menteri dan seterusnya. Dan ingat, kata Mbak Puan sama AHY, akan ada pertemuan selanjutnya. Saya kira pertemuan selanjutnya saya berani memastikan tidak mungkin akan berada pada posisioning AHY sebagai calon wakil presiden. Oke, menarik untuk dicermati. Tapi kita coba lihat di sisi lainnya juga nih Bu Lely. Golkar, posisinya menaungi Reduan Kamil saat ini sebagai ketua DPP di sana. Posisinya kan juga belum jelas nih. Di Pilpres dalam koalisi pun juga tetap kekeh di Koalisi Indonesia Bersatu. Perkiraan Anda dengan kode yang ditebar ini, apakah Golkar akan merapat nanti ke PDIP? Iya, tadi yang saya bilang. Jadi dengan adanya pembicaraan tentang koalisi besar, di mana misalnya Erlangga Harta atau kesulitan dalam hal elektabilitas, kemungkinan besar mereka membangun koalisi baru itu sangat terbuka kemungkinannya. Dan pilihannya saya pikir dengan kedekatannya kepada Pak Jokowi, kepada PDIP dibandingkan dengan koalisi perubahan, misalnya maka dominasi pikiran politik Golkar itu saya kira cenderung kepada koalisinya Megawati ya, PDIP dan P3. Nah ini intinya yang harus dibangun simultan komunikasi politiknya secara simultan yang saya bilang, sehingga mereka bisa bertemu nih dalam sebuah wacana ya, dalam sebuah wadah koalisi yang bisa menentukan bahwa keterwakilan dari partai politik masing-masing punya tempat di dalam peta politik Pilpres 2024 ini. Jadi saya kira itu, dengan kesulitan elektabilitas, saya kira Erlangga Harta itu juga akan berpikir ulang, daripada habis-habis duit nih masuk kita ke pertarungan, tapi apa nih kalau dari sekarang aja kita udah bisa membaca misalnya. Jadi kecerdasan politik Partai Golkar yang saya kira mumpuni 32 tahun berkuasa juga bisa memperlihatkan bagaimana mereka nanti mengambil keputusan politik di detik-detik akhir ketika proses pencapresan ini akan terjadi. Oke, Bu Lely Aryani, terima kasih untuk perspektif yang sudah dibagikan bersama Kapil Kompas TV kali ini. Sehat selalu ya Bu, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.